Nah itu juga yang mau gue bahas tuh Hashtag, ini lagi ada ada twitter kayaknya deh Hashtag STY out Kalau misalnya Menurut anda Kalau gue sih Gue cukup yakin kayaknya warga Bukan tim STY out, harusnya Seharusnya, tapi gak apa coba Siapa tau ada yang punya pendapat berbeda Saya STY stay Nah itu dia poinnya Aduh ajar Itu dia poinnya Ya itu satu kalimat itu udah STY out itu bukan solusi Kalau misalnya dia out, bongkar lagi dari nol Nih, gue tapi ya Gue tapi, gue bisa ngerti Kan ada beberapa argumen kan Ada beberapa argumen yang gue bisa ngerti lah Contoh paling simpel misalnya Eliano Maksudnya ya At least kasih kesempatan gitu loh Seburuk-buruknya dia Menurut gue bukan buruk dari segi kualitas individu gitu loh Menurut gue Kalaupun ada alasan STY yang gak main dia Lebih ke karena gak masuk ke skema Bukan karena individually Buruk Ya dia main di era divisi musim lalu berapa kali pak Musim ini berapa kali gitu loh Ini di era divisi loh Di tim Di liga Liga top Ya timnya gak top sih Cuman liganya kan liga top Eropa Top flight gitu loh Jadi kan secara individu kan Pasti ada alasan Nawa pelatihnya dia di Pax Zule Mainin dia gitu kan Simple aja Terus kan mungkin ada lagi Argumen yang bilang formasi Formasi itu gak pernah ganti lah Segala macem Terus ada lagi argumen yang bilang Pergantian pemainnya Pergantian pemainnya itu-itu doang Terus ada lagi yang bilang Gak punya backup plan Ketika udah situasinya ketinggalan Selalu Gak selalu sih Gue gak tau ya Tapi hampir selalu Ngandalan ini cuman Long throw-nya arahan Nah menurut lu gimana dulu Anindita Terima kasih Sudah berpanjang membership Roma tidak dibangun dalam satu hari Ajar Betul Iya taktik monoton Katanya tuh Argumen orang-orang yang bilang STY out Nah ya ada juga yang bilang Anak emas Ada beberapa pemain lah Yang dibawa terus kan Nih kalau gue ya Gue gak tau Gue gak tau Urusannya di ruangan itu Kayak gimana Tapi Maksudnya STY itu pelatih Timnas Dan bukan baru juga gitu loh Jadi seharusnya Kalau ada orang yang paling ngerti Luar dalam kualitas Pemain-pemain kita Formasi apa yang perlu dipakai Taktik apa yang perlu dipakai Ya dia Apakah gue dengan bilang ini Gue bilang semua orang Di luar sana Opininya tidak valid Ya gak juga Namanya opini mah valid-valid aja Semuanya gitu kan Gue pun Gue gak mau STY out sekarang Menurut gue Kalau gue ya Harus dikasih kesempatan At least sampai Piala Asia berikutnya Itu kapan ya Piala Asia berikutnya Ntar AFF juga dia yang nanganin Bukan sih Kalau AFF gue gak tau ya Soalnya kan Ya squadnya kan beda kan Maksudnya ya Bukan tim terbaik Indonesia lah Bisa dibilang Oh 2027 ya Kontraknya nyampe segitu gak tapi Kontrak STY itu berapa tahun sih Perpanjangnya kemarin Kalau menurut gue Kasih waktu sampai Piala Asia berikutnya Gak bisa AFF Lu gak bisa jadi patokan pak Karena maksudnya ya STY udah ngebawa Level timnas kita Dari yang tadinya AFF Memang belum juara Tapi ya itu juga perlu juara tuh AFF tuh menurut gue Tetep perlu juara AFF Oh nyampe ya Nyampe 2027 ya Iya Maksudnya yaudah Sampai kontraknya berakhir aja Toh anyway kontraknya selesai juga Yaudah Kalau misalnya emang gak diperpanjang Ganti pelati lain Gue gak masalah Kalau misalnya soal formasi Pergantian main segala macem Jujur gue juga Untuk saat ini Gue pengen ngeliat timnas Pakai formasi lain gitu loh Gue pengen ngeliat timnas main Gak pake 3 back Gak pake 5 back lah Itu kan defensif banget kan Pake 4-2-3-1 mungkin Atau apa kayak Formasi lain Pergantian pemain juga sama Termasuk bahkan nyoba Pemain-main lain Tapi balik lagi ke poin yang tadi Yang paling ngerti luar Dalam timnas kita Ya STY Gue coba bisa beropini gitu loh Keputusan dia buat gak mainin Gak masukin bahkan Eliano ke Matchday Squad kemarin Ya Alesannya ya Yang Tau dia doang gitu loh Jadi ya Yaudah terima aja Coba aja orang-orang yang STY out STY out tuh Suruh jadi pelatih timnas Atau gak usah deh Gitu kan terlalu kejam kan Lu bayangin Kalo misalnya Beneran dipecat Terus diganti Pep Guardiola deh misalnya Emang lu kira Pasti bakal langsung bagus mainnya Dalam waktu 2 tahun Emangnya bisa langsung Juara Piala Asia Kan kagak Ya 2027 tuh kontrak ya Ya iya Maksud gue sampe kontraknya Abis aja gitu loh Anda tidak ingat jasa STY Dari awal gitu loh Maksudnya Ini sekarang tuh Kalo di Makanya sekarang Sosmed tuh anjing Memang gara-gara Kebanyakan orang-orang Gak jelas di Sosmed sih Kalo misalnya kita Ini kalo misalnya Gue tadi ngomong kayak gitu Dibilangnya Ah Pendukung STY Kayak gitu salah Terus kalo misalnya Gue kritik sedikit Misalnya tadi gue bilang Kita pake formasi lain Ah lu haters STY Lah apa anjing Di dunia ini gak cuman Hitam atau putih Gak cuman A atau B Masa sekarang Lu kalo misalnya Ngomong Ngomong sesuatu Lu langsung dicap lu A Kalo misalnya lu ngomong yang lain Lu dicap lu B Goblok namanya Iya dibilangnya Buzzernya Ya goblok Kalo misalnya Kalo misalnya ini Dibilangnya pendukungnya Apa anjing Udah terlalu tolol sih Menurut gue Kalo itu gue gak tau tuh Emang beneran Emang Emang ada Statement di press con Yang kemarin Gue tadi sempet liat Di twitter sih Tapi maksudnya Gak liat videonya beneran Ya kalo dia ngomong kore aja Gue gak ngerti Dia ngomong apa kan Cuman maksudnya ada Kalimat dia bilang Bahwa kita kalah Karena peluang Ragnar Gak jadi goal Emang itu beneran Nih gue bukan Mau gak bela Tapi Bisa aja Ada kemungkinan Dimana itu Translationnya yang Gak 100% akurat Itu satu bisa Maksudnya gini loh Dia ngomong pake bahasa korea Maksudnya mungkin bukan itu Kan kan tipis banget gitu loh Bisa aja sebenernya Dia ngomong Iya itu Penyebab Eh bukan Maksudnya bukan Beneran penyebab kita kalah Tapi itu adalah penyebab Permainan kita Jadi Tidak bisa sesuai dengan Strategi Atau gimana lah Maksudnya Ada tipis-tipis gitu kan Maksudnya ini kan kita tau Dari Ya orang yang translate Satu dan kedua Udah di translate Terus dikutip lagi gitu loh Masuk ke media Tapi kalo misalnya Emang STI ngomong kayak gitu Yaudah Mungkin dia mau Bikin Ragnar Termortifasi Supaya lebih baik lagi Kita tidak tau Kalo gue sih simple Maksudnya Gue Kapasitas saya Tentu saja Tidak bisa dibilang Saya pundit-pundit Ya kagak lah anjing Gue mah manusia biasa aja gitu loh Gue gak punya lisensi kepelatihan Gue gak punya Ilmu banyak gitu loh Gue mah Emang orang yang suka bola aja Dan gue ngomong Kebetulan gue punya platform gitu ya Saya tidak ngaku-ngaku pundit nih Makanya kalo misalnya ada apa Yaudah Kita Kita jangan ambil 100% gitu loh Jangan telan mentah-mentah istilahnya Ini kan namanya Pemberitaan media gitu kan Gak selalu bener Kalaupun lo beneran ngomong STY ini disamping kuping Lo bisik-bisik Ngomong itu Ya udah gitu loh Maksudnya kayak ya Di pelatihnya anjing Lo mau ngapain juga Halo pundit Saya bukan pundit Oh terus ada yang bilang ini pak Apa Katanya Kalo misalnya Duru Luismila Luismia Yang ngelatih Mungkin bisa lebih bagus Kayak gini juga Maksudnya Gue ada setuju juga gitu loh Lo inget Gaya mainnya di waktu itu kan Pasing-pasing pendek itu kan Ya kayak Tiki takai Spanyol gitu Itu dilihat enak banget Emang pak asli Dan gue rasa dengan kualitas Pemain-main kita saat ini Ya mungkin bisa Tapi sekali lagi Itu adalah pandangan Gue orang tolol Gue itu orang yang tolol Secara ilmu sayak bola Dibandingkan STY Gitu loh Jadi kayak kita Cuma bisa berandai-andai Memang Wah kalo misalnya Luismia yang nangani timnya sekarang Pasti akan lebih bagus Dan STY Itu cuman Ya andai-andainya kita doang Gitu loh Anda siapa Saya siapa Cuma bisa berandai-andai Kundit kumis Iya masalah Masalahnya disini itu Udah medianya begitu Jadi media itu kan Media disini dan luar Menurut gue sama lah Kuncinya intinya adalah Nyari impression Nyari klik gitu loh Jadi kayaknya dia akan pake Apapun itu Yang bisa jadi title Thumbnail Clickbait Ya dia pake Padahal sebenernya dalamnya Kalo lu buka media Isinya beritanya Mungkin gak seperti itu Tapi yang membedakan Disini sama di luar Gua tau di luar juga ada aja Netizen Tolol Cuman maksudnya Yang membedakan disini Lebih banyak aja Lebih banyak orang yang Lain mentah-mentah Cuman dari judul Berita misalnya Tanpa dia baca dulu yang bener Atau dia cari Sumbernya yang pasti Nah itu terlalu banyak Yang akhirnya Kalo misalnya hal-hal kayak gitu Jadi nyebar itu jadi kemana-mana Secara negatif Itu yang susah Maksudnya ini kan Mungkin juga ketrigger Dari kemarin Kalo dari Cina lah ya Yang 2-1 itu kan Karena menurut gua Kalo misalnya Kalo dari Jepang kemarin Orang-orang yang warah sih Atau at least yang ngerti bola dikit Ya gak masalah gitu loh Ya karena ini Jepang gitu kan Cuman mungkin ya emang ini Akumulasi aja lah Yang seharusnya Ya kemarin Kalo Bahrain kan udah jelas Wasit kan Kalo yang Cina itu kan Seharusnya kita Harusnya bisa menang gitu loh Jadi mungkin udah dari situ Sebenernya udah numpuk aja gitu kan Orang-orang yang Hashtag stay out ini Cuman akhirnya ya Baru dikeluarin lah sekarang Orang gua udah bilang Waktu itu di awal Sebelum mulai kualifikasi Timnas Indonesia Gak 0 poin aja Sepanjang Ronde 3 kualifikasi ini Udah bagus Udah pencapaian Ini udah 3 poin anjing Jadi ketika udah dapet poin Menurut gua ya udah diatas Ekspektasi Lu mau ngarep apalagi Menurut gua target Posisi 3 Posisi 4 tuh terlalu tinggi